Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 94 Pada hikmah nomor 94 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Apabila Allah telah membukakan kepadamu pintu kepahaman Di dalam penolakannya Maka kembalilah penolakan itu sebagai kenyataan pemberiannya Kaum muslimin rahimahkumullah Maksudnya begini Terkadang kita sudah berdoa kepada Allah Tetapi Allah tidak mengabulkan doa kita Terkadang kita sudah meminta kepada Allah Tetapi Allah tidak memberi apa yang kita minta Misalnya terkadang kita sudah berusaha kerja keras Supaya menjadi orang yang kaya raya Tapi tidak kaya-kaya Nah penolakan Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu Terkadang membuat kita sedih Kita sedih kenapa sudah berusaha sekuat tenaga Sepanjang masa nyata Tetap tidak kaya Kita sedih sudah berusaha semaksimal mungkin Sudah berdoa Tetapi tetap tidak terkabul Nah faktanya satu Apa yang kita inginkan tidak terwujud Faktanya juga kita menjadi sedih Karena hal tersebut Karena Dicegah atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu pertanyaannya Bagaimana caranya supaya perasaan kita yang sedih ini menjadi bahagia Nah kan begitu Nah dalam hikmah kali ini itu dijelaskan Seandainya kamu paham Hikmah dibalik tidak terkabulnya doa Seandainya kamu paham tujuan Allah Hikmah dibalik kamu tidak diberikan Apa yang kamu inginkan Kita inginkan kaya tidak diberikan kaya Maka jika kamu paham Kamu akan menjadi bahagia Yang tadinya sedih Kamu akan menjadi bahagia Karena apa Dibalik hikmah penolakan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita peroleh Sebagai contoh misalnya Seorang ayah Ada anak kecil Minta sesuatu kepada ayahnya Kemudian oleh ayahnya Sesuatu terdebut tidak diberikan Si anak kecil ini dia menangis sedih Kenapa? Karena barang yang dia minta Tidak dikasihkan Tetapi kenapa si ayah ini menolak permintaan si anak? Karena dia tahu pada barang yang diminta Anaknya mungkin bisa membahayakan anaknya Misalnya si anak kecil minta petasan Tidak dikasihkan Kenapa? Karena ayahnya tahu petasan akan membahayakan bagi anaknya Sementara si anak belum tahu Dia menangis karena tidak tahu hikmah dibalik penolakan ayahnya Kalaulah si anak kecil ini tahu hikmah dibalik penolakan anaknya Maka si anak tidak akan sedih Tidak akan menangis justru bahagia Karena anak apa ayahnya sudah menghindarkan dia dari segala macam bahaya Contoh misalnya seseorang berdoa Kepengen menjadi orang kaya Enggak kaya-kaya Hikmahnya apa? Hikmahnya pada akhirnya dia akan berpikir Kusti Saya kepengen kaya kau enggak kaya-kaya Memang saya ini orang yang sangat lemah Hambamu yang lemah Engkau lah yang maha Kuasa Dengan tidak diberinya harta yang banyak misalnya Kita jadi punya kesempatan untuk beribadah lebih banyak Orang lain mungkin masih di sawah Mengurusi sawahnya yang hektaran itu Kita misalnya sudah berada di tempat pengajian Kita sudah berada di kakil masjid Itulah hikmah-hikmah yang mungkin kita lewatkan Ketika kita ditolak atau tidak diberi oleh Allah SWT Mata fatahalaka babal fahmi filman'i'adal man'u'ainal al-faw'i' Ketika dibukakan pintu kepahaman Terhadap pencegahan Allah al-man'u Maka al-man'u tersebut berubah menjadi pemberian yang sangat banyak memiliki anugerah Misalnya coba kita lihat pada penjelasan Ibnu'ajibah dalam syarah hikm kudul himam Mata fatahalaka babal fahmi filman'i'adal man'u'huwa'ainul ato'i' Ida fahimta ayyuhal abdu' alillahi ba'adatah haq Kukika birahmatihi waropatihi wakaromihi wajudihi Wa'nu'fu'zi kudul himamihi wa'ihatati ilmihi Nah disini jelaskan bahwa ketika kita tahu secara tahkib bahwa Allah itu maha penyayang Allah itu maha pemberi Allah itu maha Istilahnya apa Pemurah Ketika Allah tidak memberi kita Itu bukan karena Allah Bahil tidak Justru karena kemurahannya dia tidak memberikan kita Ketika Allah tidak memberikan kita Bukan Allah tidak tahu kebutuhan kita Justru karena Allah maha tahu kemudian menolak kita Disini Ibnu'ajibah menuliskan sebuah dalil-dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 Yaitu Wa'asa antakrohu syai'an wahuwa khairul lakum Nah bisa jadi sesuatu yang kamu benci Justru itu sesuatu yang terbaik untuk dirimu Wa'asa antuhibbu syai'an wahuwa syarul lakum Dan bisa jadi sesuatu yang kamu cintai Justru itu merupakan sesuatu yang buruk bagimu Wallahu ya'lamu wa'antum la ta'lamun Allah itu maha tahu sedangkan kamu tidak tahu Sekarang kata lain beginilah Kalau kita sudah ma'rifatullah Kita akan pasrah kepada Allah SWT Apapun yang diberikan Allah kepada kita Itu semua adalah bentuk kasih sayang dan rahmatnya kepada kita Bagi orang yang ma'rifatullah Tapi bagi orang yang tidak ma'rifatullah Maka dia akan menuruti hawa nafsu Kepengennya diberi Kok ditakak Dan seterusnya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa al-abaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!